Dalam video kami kali ini, kami menampilkan 10 pesawat tempur teratas di dunia. Pesawat tempur telah dikembangkan untuk menyerang target musuh baik di udara maupun di darat. Nomor 10 Saab JAS 39 Gripen, Sweden Diluncurkan pada tahun 1996. Saab JAS 39 Gripen memiliki panjang 14,1 meter dan berat maksimum 13 ton. Diproduksi oleh Saab Military Aircraft, JAS 39 Gripen menggunakan mesin turbofan Volvo Aero RM12. Dirancang untuk digunakan oleh Angkatan Udara Swedia. Biaya per unit adalah 60 juta USD. Ini memiliki kecepatan maksimum 2.200 km per jam. Nomor 9 Dassault Mirage 2000 Perancis Dassault Mirage 2000 menggunakan mesin turbofan Snatchma M53P2 yang bertenaga. Tugas utamanya adalah sebagai pesawat tempur ringan dan pengintai. Ini sering digunakan oleh Angkatan Udara Perancis. Mirage 2000 yang diproduksi tahun 1984. Pesawat ini memiliki kecepatan maksimum 1.336 km per jam. Dan jangkauan operasionalnya 1.450 km. Memiliki panjang 14,65 meter dan berat maksimum 9,5 ton. Biaya per unit adalah 23 juta USD. Nomor 8 Boeing F-18 Super Hornet Amerika Serikat Pesawat tempur multiguna dengan kemampuan tempur udara ke udara dan udara ke darat serta versatilitas yang tinggi. Diluncurkan pada tahun 1999, pesawat ini memiliki panjang 18,31 meter. Bobotnya yang terisi penuh adalah 29 ton. Kecepatan maksimumnya 1.915 km per jam. Dan jangkauan operasionalnya 1.095 km. Tugas utamanya adalah kemampuan tempur di udara dan multiperan. Ini menggunakan mesin turbofan General Electric F-414G E-400. Biaya per unit 67 juta USD. Nomor 7 Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon Amerika Serikat Diluncurkan pada tahun 1978, Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon memiliki panjang 15 meter dan berat maksimum 15 ton. Diproduksi oleh Lockheed Martin menggunakan mesin turbofan Pratt & Whitney F-100P2-20E dirancang untuk digunakan oleh Angkatan Udara Amerika dan tujuan ekspor ke negara sekutu. Biaya per unit adalah 18 juta USD. Ini memiliki kecepatan maksimum 2.120 km per jam dengan radius operasional 547 km. Nomor 6 Chengdu J-20 Pesawat tempur stealth generasi kelima yang dikembangkan oleh China dengan kemampuan udara ke udara dan udara ke darat. Chengdu J-20 menggunakan mesin ganda turbofan Xian WS-15. Tugas utamanya adalah sebagai pesawat tempur siluman generasi kelima. Digunakan oleh Angkatan Udara Cina, Chengdu J-20 yang diproduksi tahun 2017. Pesawat ini memiliki kecepatan maksimum 2.700 km per jam. Dan jangkauan operasionalnya 4.500 km. Memiliki panjang 23 meter dan berat maksimum 36 ton. Biaya per unit adalah 110 juta USD. Nomor 5 Dassault Travalle Perancis Pesawat tempur multiguna dengan kemampuan tempur udara ke udara, udara ke darat, dan udara ke laut. Diluncurkan pada tahun 2001, pesawat ini memiliki panjang 15,27 meter. Bobotnya yang terisi penuh adalah 24 ton. Kecepatan maksimumnya 1.913 km per jam dan jangkauan operasionalnya 1.050 km. Tugas utamanya adalah kemampuan tempur di udara dan multiperan. Travalle menggunakan mesin ganda turbofan Snatchma M882. Biaya per unit 1,25 triliun rupiah. Nomor 4 Eurofighter Typhoon Uni Eropa Pesawat tempur multiguna dengan kinerja tinggi, manufrabilitas, dan kemampuan tempur udara ke udara dan udara ke darat. Diluncurkan pada tahun 2001. Memiliki panjang 15,96 meter dan berat maksimum 23 ton. Diproduksi oleh beberapa negara Eropa menggunakan mesin ganda turbofan Eurojet EJ-200. Dirancang untuk digunakan oleh Angkatan Udara Eropa. Biaya per unit adalah 125 juta euro. Pesawat ini memiliki kecepatan maksimum 2.125 km per jam dengan radius operasional 1.390 km. Nomor 3 Sukhoi Su-57 Rusia Pesawat tempur generasi kelima dengan teknologi stealth, manufrabilitas tinggi, dan sistem senjata canggih. Sukhoi Su-57 menggunakan mesin ganda turbofan Unspechiviet Saturn Ngines yang mampu melesat dengan kecepatan maksimum 2.600 km per jam. Tugas utamanya adalah sebagai pesawat tempur siluman generasi kelima. Dibuat dan dioperasionalkan oleh Angkatan Udara Rusia. Su-57 yang diproduksi pada tahun 2022 memiliki jangkauan operasional 3.500 km, memiliki panjang 22 meter dan berat maksimum 37 ton. Biaya per unit adalah 100 juta USD. Nomor 2 F-35 Lightning II Amerika Serikat Pesawat tempur multiperan dengan kemampuan stealth, sensor canggih, dan integrasi informasi. Diluncurkan pada tahun 2015, pesawat ini memiliki panjang 15,47 meter. Bobotnya yang terisi penuh adalah 27 ton. Kecepatan maksimumnya 1.931 km per jam dan jangkauan operasionalnya 1.100 km. Tugas utamanya adalah kemampuan tempur di udara, kemampuan siluman, dan multifungsi. Pesawat ini menggunakan mesin turbofan Pratt dan Whitney F-135 PW-100. Biaya per unit 1,51 triliun USD. Nomor 1 F-22 Raptor Amerika Serikat Dikenal karena kemampuan stealth, kecepatan, manufrabilitas, dan sensor canggihnya. Diluncurkan pada tahun 2003. 3. Memiliki panjang 18,92 meter dan berat maksimum 27 ton. Diproduksi oleh Lockheed Martin, Boeing Defense, Space and Security, Lockheed Martin, Aronautics. Menggunakan mesin ganda turbofan Pratt dan Whitney F-119P-100. Dirancang untuk digunakan oleh Angkatan Udara Amerika. Biaya per unit adalah 120 juta USD. Pesawat ini memiliki kecepatan maksimum 2.500 km per jam dengan radius operasional 3.200 km. Setiap pesawat memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing tergantung pada situasi dan kebutuhan operasionalnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!